Banjir yang melanda Aceh Utara meluas hingga ke-12 kecamatan. Selain merendam permukiman, banjir juga merendam jalan lintas timur yang menghubungkan Medan dengan Banda Aceh. Akibatnya, arus selalu lintas terganggu. Pusat kota Lok Sukon nyaris jadi sungai akibat terendam banjir. Jalan Nasional dan Pusat Pasar Ibu Kota Kabupaten Aceh Utara ini terendam banjir setelah sungai Kerung Kerto dan Kerung Keto meluap. Badan jalan hanya aman dilintasi kendaraan besar, sementara sepeda motor harus menunggu air surut. Namun pengendara yang nekat terpaksa mendorong kendaraan lantaran mogok di genangan banjir. Petugas juga membantu warga mendorong kendaraan yang mogok untuk keluar dari arus banjir yang deras. Petugas gabungan dari TNI dan Polri membantu mengatur lalu lintas demi menjaga keselamatan pengendara. Petugas gabungan dari TNI dan Polri membantu menjaga keselamatan pengendaraan besar, sementara sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor. Petugas gabungan dari TNI dan Polri membantu menjaga keselamatan pengendaraan besar, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor, sepeda motor. Meski hujan mulai reda, namun banjir masih merendam wilayah Aceh Utara. Dari 12 kecamatan yang dilanda banjir, kecamatan Lok Sukon, Matang Kuli, dan kecamatan Irak Timur merupakan wilayah yang paling parah terendam banjir. Banjir terjadi setiap musim hujan lantaran tanggul sungai yang jebol belum diperbaiki. Kondisi ini diperparah oleh pendangkalan sungai Krumpeto yang memicu air sungai meluap ke permukiman. Ramadan melaporkan dari Aceh Utara. Selamat menikmati.